Indonesia kalau sudah pergi jauh kita pencet kombol ini maka dia akan balik ke tempat awal tanpa harus kita setir-setir lagi jadi ini menjamin dunia akan aman drone ini pun kalau pergi jauh juga desain baterai tidak usah khawatir dia akan otomatis kembali lagi ke kita sekalipun Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan anda senantiasa sehat sehari ini diberikan murah recipe dan kemudahan segala urusan anda teman ingat kemarin pengalaman pertama saat kita menekankan drone ini drone ini karena pilotnya saat itu terlalu barbar hari pertama terbang langsung nungsep dan ambian sebagai penantinya hari ini saya ada datang satu drone lagi ini versi yang yang berbeda dari drone yang pertama ada apa di dalamnya sini Mari kita bongkar kita mulai bongkar sekarang ini masih di Sega mereknya SJRC tipenya F11S 4K Pro dua eksis jimbal jadi kameranya bisa telah kulit sekalipun drone nya ini miring kameranya hasil kameranya masih tetap datang 4K Wifi kamera lama terbang durasi terbang 26 menit jangkauan sampai dengan 3000 meter atau tiga kilo langsung saja kita bukar tiga kilo jauh mana jauh sini kantor Aduh ini dia barangnya hai 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 mantap ada tasnya keras 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 ini tas menjamin keamanan alat yang ada di dalam SJRC Pro Ace kita bongkar di dalam ada apa saja kita lihat ini banyaknya baling-baling ada baling-baling cadangan 1 2 3 4 4 baling-baling cadangan masih ada kunci R dan baut ini untuk baling-baling kalau ganti baling-baling kalau ganti baling-baling kalau ini oke kalau di sini dulu kemudian ini ada apa ini ada manual book harus dibaca sebelum terbang ini ada SD card 32 GB ini ada apa ini ini kabel charge tipenya C bukan micro SD tapi tipe C ini sudah baik-baik berikutnya alatnya jeng-jeng ini dia drone nya depannya yang mana ini depannya ini depannya taruh sini dulu ini remote-nya ini ada satu lagi baterai cadangan jadi ada dua baterai baterai cadangan jadi singkirkan dulu kita review Samsung nah kita review drone nya dulu kalau sini dulu kemudian ini remote-nya nah ini sedang koneksi antara drone ke remote biasanya 40 detik kita koneksikan dengan wifi dulu dan Wifi nya kita koneksikan dengan wifi nya nah ini konektif oke sudah konek SGS Free Pro SGS Pro kemudian kita buka aplikasinya SGRC Pro kita tekan kontrol kita pilih X16s ini sudah punya drone oke oke kemudian kita kalibrasi kompas dulu tekan tuas ke atas dalam bersamaan terketip cepat nah ini ada tambarnya drone nya harus diputer searah rawanan dengan jarum jam berikutnya di atas di atas sampai punyik ini sampai punyik nah sudah nah ini gambarnya drone nya harus diatakan ke atas lalu diputer sampai punyik nah sudah Tadi ini sudah kalibrasi kompas Berikutnya adalah kalibrasi giroskop Ini tujuannya untuk mensejajarkan gimbal Mengkalibrasi gimbal Caranya tekan tuas ke kanan dalam Ke kanan luar Nah, tadi ada kelihatan bandanya Yaitu horizontal calibration Kalau sudah gini Ini sudah terkalibrasi gimbalnya Lihat, kita putar-putar sini Hasil kameranya bisa berubah-rubah Setas bawah Kalau dalam keadaan terbang Kalau sudah dikalibrasi Sekalipun Sekalipun drone-nya miring-miring Kameranya akan tetap datar Lihat Ini drone-nya saya miring-miringkan Hasil kameranya akan tetap datar Kalau sudah gitu Tinggal diterbangkan Karena ini di dalam ruang Kita tidak bisa terbang Kita sepeda tahu saja Ada menu apa saja di sini Ini menu ini Ini image follow Artinya apa Kita bisa Menyuruh drone ini Untuk mengikuti gerakan kita Kemana pun kita pergi Tapi posisi drone-nya diam Hanya dia berputar Kameranya saja yang berputar Mengikuti gerakan kita Kalau GPS follow Ini sebaliknya Dronenya akan ikut bergerak Kemana kita bergerak Kemudian Gas photo Ini kita dengan memberi tanda V Ini dia akan memfoto kita secara otomatis Ini gas record Ini kalau kita memberi tanda-tanda ini Dia akan Video kita secara otomatis Kemudian ada Router rule Kita bisa menentukan Kemana arahnya Drone ini mau pergi Dengan menggambar di Di mana Di layar hp Maka drone akan mengikuti Arah gambar kita Ke arah gambar kita Kurang lebih seperti itu Oke Kemudian ini RTH Return to home Dronenya kalau sudah pergi jauh Kita pencet tombol ini Maka dia akan balik ke tempat awal Tanpa harus kita setir-setir lagi Jadi ini menjamin Dronenya akan tetap aman Dronenya ini pun Kalau pergi jauh Kehabisan baterai Tidak usah khawatir Dia akan otomatis Kembali lagi ke kita Sekalipun Di layarnya sini Menyatakan Baterainya sudah habis Karena pihak pabrik Sudah menghitung Saat di layar Menyatakan habis Sebenarnya masih ada daya Di drone Untuk cukup kembali Ketempat awal Demikian teman Langsung saja Kita terbangkan keluar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton